Intro Puji Tuhan kita hari ini bisa beribadah kembali Dalam rangka juga ini adalah Jumat Agung ibadah yang spesial Karena kita mengenang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita Yang bernilai kekal dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara ketika kalau ada ditanyakan kepada kita Kira-kira apa yang layak untuk ditukar dengan sesuatu yang berharga dalam hidupmu Misalnya nyawamu atau hidup kita sendiri Kira-kira apa yang bisa layak untuk ditukar dengan hidup kita atau nyawa kita Apa ya Kalau saya merenung gitu Kalau itu ada pertanyaan ditujukan pada saya Tentulah saya akan menjawab Tentu sesuatu itu adalah yang paling berharga Dan yang paling saya cinta Setuju enggak dengan saya? Atau Bapak Ibu punya jawaban yang lain? Ya ada? Setuju ya? Nah kalau setuju demikian dengan Tuhan kita Dia sudah memberikan nyawanya sebagai ganti Supaya kita beroleh hidup daripada dia Ya Setuju mari kita bersyukur Kita bisa menghormati beribadah kembali Untuk mengenang apa yang Tuhan sudah kerjakan Sehingga kematian enggak sia-sia Mari hidup bagi dia Untuk menyenangkan dan mengejar yang terutama Yaitu perkenanan Tuhan Katakan amin Oke Judul dari firman pada hari ini Saya kasih judul Duka cita Menjadi suka cita Kenapa? Seperti itu Ya kita berduka cita harusnya Karena Tuhan kita mati hari ini Tetapi itu akan menjadi suka cita Karena tidak selamanya Tuhan kita mati Maut tidak bisa menahannya bukan? Kita tahu hari yang ketiga Dia bangkit Dia mengalahkan maut Nah itulah yang menjadi kesukaan kita Nanti kita akan belajar dari firman Tuhan Mari buka dengan saya Di dalam Yohanes Pasal yang ke-16 Yohanes 16 Ad yang ke-16 sampai 24 Di screen juga sudah disiapkan Bapak ibu saudara bisa melihat ke sana Atau bisa lihat juga di Bible Ya anda Kitab juga Ayat yang ke-16 Firman Tuhan berkata demikian Tinggal sesaat saja Dan kamu tidak melihat aku lagi Dan tinggal sesaat saja pula Dan kamu akan melihat aku 17 Mendengar itu beberapa dari murid-murid Dari muridnya berkata seorang pada yang lain Apakah artinya ia berkata kepada kita Tinggal saat saja Dan kamu tidak melihat aku Dan tinggal saat saja pula Dan kamu akan melihat aku Dan aku pergi kepada Bapak 18 Maka kata mereka Apakah artinya Ia berkata tinggal saat saja Kita tidak tahu apa maksudnya 19 Yesus tahu Bahwa mereka tidak menanyakan sesuatu Kepadanya Lalu ia berkata pada mereka Adakah kamu membicarakan seorang Dengan yang lain Apa yang kukatakan tadi Yaitu tinggal sesaat saja Dan kamu tidak melihat aku Dan tinggal saat saja pula Dan kamu akan melihat aku Ada beberapa kata yang saya garis bawahi Untuk dapat kita memahami Mengenal Kira-kira apa ya maksud Tuhan Ada hikmat Tuhan apa Ada isi hadit Tuhan apa Di sana Dengan kata-kata tinggal saat saja Ada kata Tidak melihat aku Dan akan melihat aku Jadi kata itu penting Tidak melihat aku sekarang mungkin Pada waktu itu murid-murid konteksnya Kamu tidak melihat aku lagi Tapi kamu akan tinggal saat saja Tinggal saat saja Kamu akan melihat Nah Yesus menjelaskan Ada dalam perenungan ini Saya dapati yang pertama Bahkan murid-murid waktu itu Mendiskusikan Apa sih Apa sih Maksudnya apa Yesus Guru kita mengajar itu Apa sih kamu tahu gak Kamu tahu gak gitu Diskusi mereka Tapi Tuhan tahu maksud mereka Mempertanyakan apa yang dia sudah katakan Dan dia mengajar mereka Yang pertama saya Mau sharing Yaitu Perpisahan Tuhan akan jadi Perjumpaan Bapak ibu saudara sekalian Hari ini Kita peringati Jumat Agung Dimana Tuhan sudah Memberikan hidupnya Nyawanya bahkan Sebagai ganti hidup kita Sebagai dosa Tepah dosa maut Tapi dia Jadi maut Karena pelanggaran dosa kita Ya Kita diperdamaikan Seperti itu Melalui karya salib Yesus Kristus Nah Ada terpisah nih Yesus mati Terpisah Dengan murid-murid Waktu itu Tetapi Perpisahan itu Hanya sementara saja Ya Tidak Tidak selamanya Perpisahan itu Akan menjadi Perjumpaan Taukah saudara Kok bisa Kata-kata Di firman tadi ada Karena aku pergi Kepada Bapak Ada kata-kata itu ya Karena aku pergi Kepada Bapak Taukah Perpisahan Yesus Dengan murid-muridnya Karena dia harus pergi Ke surga Untuk menyediakan Tempat Bagi murid-murid Bagi engkau Dan Saya Kita semua Anak-anaknya Buka dengan saya Yohanes Pasal yang 14 Ad yang 1-3 Ya Yohanes 14 Ad 1-3 Berkata demikian Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga Kepadaku Dua Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya Kepadamu Sebab aku pergi Kesitu Untuk menyediakan Tempat Bagimu Dan Apabila aku telah Pergi kesitu Dan telah menyediakan Tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa Kamu ke tempatku Supaya di tempat Dimana aku berada Kamu pun berada Ini dia Bapak Ibu Saudara Tuhan berpisah Tuhan berpisah Dengan murid Dia mati Di kayu salib Memang untuk menebus Supaya ada Sebagai pekorban pendamaian Benar Tapi ada satu Tujuan juga Dia harus kembali Ke surga Kepada Bapaknya Untuk menyediakan tempat Bagi kita semua Amen So itu ayat pertama tadi Jangan gelisah Hatimu Ya percaya Kepada Tuhan Apapun kondisimu Saat ini Jemaat Engkau yang terkasih Engkau orang Bismewa di hati Tuhan Tuhan sangat sayang Kepadamu Apapun pergumulanmu Ada sakit penyakitkah Ada pergumulan Jawaban doa Yang belum dijawabkah Atau belum dapat Breakthrough kah Atau kau belum melihat Sesuatu Seperti hujan berkat Atau apa Seperti itu Perhatikan kata-kata Yesus Biar hal ini Merema Di dalam hati kita Kata Yesus Tinggal Sesaat Saja Tinggal Sesaat Saja Ya Yesus Berpisah Dengan Murid-muridnya Dengan kita Dengan gerejanya Dia punya tujuan Juga yang lain Yaitu Supaya Mereka Supaya kita Juga mengalami Perjumpaan Secara pribadi Dengan roh kudusnya Roh kudusnya Itu penolong Dalam hidupan kita Mari bukan dengan Saya yang Yohannus 14 Ad 16 Sampai 20 Kita lanjutkan Pembacaan Akitab kita Ya Ayat 16 Sampai 20 Aku akan minta Kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu Seorang penolong Yang lain Supaya ia Menyertai kamu Selama-lamanya 17 Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat Menerima dia Sebab dunia Tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu Mengenal dia Sebab ia Menyertai kamu Dan akan diam Di dalam kamu Lanjut 18 Aku tidak akan Meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Aku datang Kembali Kepadamu Ya Oke Tinggal sesaat lagi Dan dunia Tidak akan melihat Aku lagi Tetapi Kamu Melihat aku Sebab aku hidup Dan kamu pun Akan hidup Katakan amin Ini perkataan Tuhan Ini hidup Kita hidup Bukan dari roti saja Kata firman Tapi dari setiap Firman yang keluar Dari mulut Allah Dan ada satu lagu Yang menjelaskan Ayat ini Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Aku tak gentar Karena Aku tahu Dia pegang Hari esok Hidup Jadi Berarti Sebab Dia Hidup Tuh lihat Firman Tuhan Sebab aku hidup Dan kamu pun Akan hidup Tuhan itu Tidak bisa dibatasi Oleh maut Tidak bisa menahan Maut itu Pada hari yang ketiga Dia bangkit Sebab itulah iman kepercayaan kita Di dalam dia Tidak akan pernah sia-sia Kita percaya Kepada Allah yang hidup Perpisahannya Dengan murid-murid Waktu itu Hanya sementara saja Ya Dan akan Berjumpa kemudian Di dalam kekekalan Kebahagiaan Yang penuh Yang abadi Dan kekal Katakan haleluya Oh ya Amin Dan dalam Kristus Perpisahan Hanya sementara Sesaat saja Bukan akhir Dari segalanya Tuhan belum selesai Dengan hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Apa perkaramu Bawa kehadiran Tuhan Dia Allah yang mengerti Dia Allah peduli Kadang waktu Tuhan Itu beda dengan waktu kita Waktunya Tuhan itu Tinggal sesaat saja Ya kan Apa coba Saya pernah dengar Seorang motivator Ngajar gitu Bedanya orang sukses Dengan orang tidak sukses Apa Tinggal satu langkah saja Dia sudah berusaha Demikian rupa Akhirnya Dia menyerah Give up gitu ya Pada satu langkah lagi Dia menemukan Orang yang sukses Akhirnya Dia tidak menyerah Dia terus pegang Dia punya keyakinannya Dia berjalan terus maju Lalu satu langkah itu Membuat dia sukses Karena ketika dia maju Ya Tidak menyerah Dia menemukan harta yang terpendam Seperti itu Bapak ibu saudara Hal kerajaan surga Bukankah seperti Mutiara yang terpendam Harta yang terpendam itu Ya kan Ketika kita menemukan itu Sebuah ladang Kita akan menjual semua Untuk membeli Yang terutama itu Berbicara hidup yang kekal Hidup yang kekal Dalam kitab Yohanes Juga diceritakan tentang Hal mengenal Tuhan Itu disebut hidup yang kekal Jadi mari terus bertumbuh Dalam mengenal kehendaknya Supaya kita bisa Melihat kemuliaan Tuhan Dinyatakan Tentang mengalami waktunya Tuhan Sesaat saja Tinggal sesaat saja Oke Ada satu puisi Seorang puisi gitu ya Pujangga katakanlah Yang sering berpuisi Berkata demikian Bukan perpisahan Yang ku tangisi Tapi perjumpaan Yang ku sesali Maksudnya apa ini Sang puisi tadi Sang puisi tadi Berpuisi seperti itu Artinya dia ada mengalami Sebuah ungkapan yang mendalam Tentang sebuah perjumpaan Yang terjadi Namun Dia mendapati kemustahilan Karena tidak dapat berjumpa kembali Dengan orang yang dia cinta Sehingga dia berpuisi Seperti itu Bukan perpisahan Yang ku tangisi Tetapi perjumpaan Yang ku sesali Namun tidak demikian Dengan hidup kekristenan kita Bapak ibu saudara yang terkasih Ya Poin satu tadi Mengingatkan bahwa Perpisahan Akan menjadi Perjumpaan Katakan amin Oh gak ada yang amin Gitu dong Ya direspon Direspon Ya Direspon Haleluya Tetapi Ada satu pribadi lain Yang akan terus berusaha Namanya iblis setan Yang akan terus berusaha Untuk membuat manusia itu Berpisah dengan Allah Tetapi Ada sang pembela Yaitu Tuhan kita Yang sudah menyerahkan nyawanya Bagi kita Dia gak akan rela Melepas begitu saja Apa yang dia debusnya Hidup kita ini milik Tuhan Dan dia ingin Dia merindukan Untuk menyatukan kembali Apa yang sudah terpisah Karena yang membuat Manusia itu terpisah Jauh daripada Allah Dan segala dosa pelanggarannya Dan Tuhan sudah menjadi Korban pendamai Atas dosa tersebut Yesus Mbak Tuhan juga rukun disini Baik Itu doa Yesus Supaya gerejanya bersatu Tapi bukan hanya secara organisasi Bapak Ibu Berbicara juga secara pribadi Anda dan saya Sebagai mempelewani tanya Bidup lah Bidup lah Bidup lah rukun seorang Dengan yang lain Dalam keluarga Jangan Terus Tunda-tunda Percecokan Perseteruan Pertikaian Dan semuanya itu Segera selesaikan Ya Kalau ada Gak setuju Dengan papa mamanya Atau Dengan saudara-saudaranya Atau dalam Satu CG Ayo Rendah hati Ayo Belajar Untuk mengerti Karena kita sudah dimengerti Dan sudah dikasih Lebih dulu Ya Seperti itu Kemudian Yang kedua Yang kedua Adalah kesedihan Akan jadi kenyataan Kesedihan Akan menjadi Kenyataan Ad 20-22 Dibuka Ayatnya Jonas 16 Ad 20-22 Oke Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Kamu akan menangis Dan meratap Tetapi dunia Akan bergembira Kamu akan Berduka cita Tetapi Duka citamu Akan berubah Menjadi Apa Suka cita Anda mengatakannya Pak tidak Dengan ekspresi Dengan Suka cita Ya Duka cita Kita akan berubah Menjadi suka cita Tidak akan Dibiarkan Kalau orang Benar jatuh Terkelita Sebab tangannya Selalu menopang Kita Dia akan Angkat kita Pada waktunya Dan apa yang Kita gumulkan Itu Itu hanya Tinggal menunggu Waktu Tinggal Sesaat saja Ketika Tuhan Memulihkan Keadaan Zion Keadaan mereka Akan dibuat Seperti Bermimpi Kata Mas Mur Ya kan Ketika Tuhan Sudah pulihkan Hidupmu Hidupku Dia berkati Buat Tuhan Seperti membalik Telapak tangan Saja Sangat mudah Dan saat itu Kita akan Melupakan Perjuangan Pergumulannya Sedemikian Berdarah-darah Dan semuanya Ingat Waktu Tuhan Dia berkata Kepada kita Biar kata-kata ini Merema Tinggal Sesaat Saja Ya Yang kedua Tadi Kesedihan Akan menjadi Kenyataan Well Ini sebuah reality kehidupan Tak seorang pun Bisa menahannya Ya Karena dunia ini sudah jatuh Dalam dosa Jadi Kata Sesungguhnya Kamu akan menangis Dan meratak Ada kata firman itu kan Sesungguhnya Kamu akan menangis Dan meratak Menunjukkan apa sih Bahwa kesedihan itu Akan menjadi Suatu kenyataan Yang akan dialami Oleh setiap umat Tuhan Saya tadi pagi Menjelaskan Tentang Seorang Baby yang baru lahir Dia lahir kan Langsung nangis kan Kalau gak nangis Malah dipukul Digitun Atau dicubit Supaya nangis Karena diperlukan untuk Mengetahui Paru-parunya itu sehat Nangis bahkan teriak Itu malah bagus Paru-parunya itu Berfungsi dengan sangat baik Ya kan Tetapi arti yang lain Saya dapati juga Kenapa baby itu lahir Kok nangis Ada yang gak nangis Kita waktu lahir Tanya sama orang tua Masing-masing I think kebanyakan akan nangis Tapi tau gak kenapa Bayi itu nangis Karena mereka tau Mereka hadir Mereka bisa merasakan Mungkin belum tau ya Tapi mereka Merasakan bahwa Dia hadir Di sebuah dunia Yang dimana Dia harus berjuang Atasnya Atas dirinya sendiri Suatu hari kelak Sesungguhnya Baby itu Selama dikandung ibu Dia tuh nyaman sekali Di dalam kandungan itu Semua tersedia Nutrisi Semua Dia nyaman Di dalam situ Tapi ketika itu Dilahirkan Kenapa dia nangis Karena dia Harus menjucurkan Air mata Dia harus berkeringat Bersusah payah Untuk mendapatkan sesuatu Yang menjadi keinginan Atau kerinduannya Lihat Kesedihan Akan menjadi kenyataan Ya Lalu Peristiwa Yesus Di Getsemani Semalem ya Ketika hari ini Yesus disalib Semalem Atau sebelumnya Dia berkumul Di taman Getsemani Dia berdoa Kepada Bapaknya Bapak sekiranya Cawan ini lalu Biar lalu Daripadaku Tapi bukan kehendakku Tapi Kehendakmu Yesus pun berkumul Di taman Getsemani Itu ditulis di Alkitab Bapak Ibu Jemaat bisa baca Di sana Keringatnya Berpeluh Melakukan darah Pembul darahnya pecah Sampai saking Berkumulnya Dan itu dibuktikan Secara medis Memang orang yang berkumul Sangat Bisa mengalami Hal seperti itu Yesus pun mengalami Dalam kemanusiaannya Waktu itu Jadi kalau kita mengalami It's okay Fine Yesus disalib Barang siapa Mau mengikut aku Harus memikul salibnya Sangkal diri Pikul salib Lalu ikut Yesus kan Tapi kabar baiknya Kita pun akan dimuliakan Kok Karena Yesus Taat sampai mati Kita akan mati Di atas kayu salib Alkitab mengatakan Bapak Memuliakan Meninggikan dia Meninggikan nama Di atas segala nama Supaya semua Bertekuk lutut Di bawah kakinya Setiap lidah Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus dimuliakan Kita semua Juga akan dimuliakan Katakan amin Setialah Tetap teguh Kerjakan keselamatanmu Ya Belum selesai Tuhan dengan kita Oh haleluya Mana diperkati Sampai sekarang Sampai ini Amin Ya kita lanjutkan ya Penderitaan juga Jadi suatu Kepastian Yang akan dialami Oleh setiap murid Pengikut Kristus Meskipun Kondisinya berbeda-beda Bentuknya Ya Kita pun Kalau kita Ditanyai satu-satu Di wawancari Kita punya ceritanya Masing-masing Kita bisa berbeda Masing-masing Ada tentang sakit penyakit tubuhnya Ada tentang keluarganya Ada tentang keuangannya Ada tentang pekerjaannya Atau tentang kehidupannya Ya begitu banyak ini aspek Seluruh kehidupan ini Kompleks Ya Seperti itu Jadi Arti perkataannya Yesus tadi Yang kedua Kesedihan akan menjadi kenyataan Lanjutkan Ya Dalam Kristus Duka cita Atau Penderitaan Adalah bagian dari Iman Kepadanya Buka dengan saya Di Yakobus Pasal yang ke satu Ayat yang kedua Sampai empat Ya Penderita Itu Oke Berman Tuhan berkata demikian Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai Pencobaan Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap Imanmu itu Menghasilkan Ketekunan Dan biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan Suatu Apapun Nah ini dia Biar firman Tuhan ini Menguatkan kita Menghibur kita Akan ada hasilnya Akan ada buahnya Kok Ya perjuangan kita Nggak pernah sia-sia Mahkota kemenangan itu Hanya bagi mereka Yang berjuang Kalau mereka Nggak mau berjuang Hanya mimpi Di siang bolong Saja Untuk dapatkan sesuatu Dia harus Effort Dia harus berusaha Dan orang yang berusaha Harus dihargai Karena orang yang berusaha Itu tidak semudah Berbicara Betul Betul ya Oke Dan penderitaan Adalah konsekuensi Iman Yang harus diterima Dengan suka cita Dan rasa syukur Sehingga Injil itu diberitakan Dengan penuh utuh Bukan hanya Kemakmuran Berkat saja Salib itu kan dua Tetapi Penderitaan juga Kita dipanggil Bukan hanya untuk Terima kasih karun Yang berkat Yang terbaik Yang mulia Tapi untuk Dipanggil untuk Menderita-penderitaan Bersama dengan Tuhan juga Karena dari situlah Tuhan sediakan Kemuliaan yang besar Oh haleluya Haleluya Kata Yesus Perhatikan ayat yang ke 20 Sampai 21 Aku berkata Itu dia Kata Yesus Duka citamu Akan berubah Menjadi Suka cita Itu saja Nah Yesus memberikan Sebuah gambaran Ayat yang selanjutnya Sebuah gambaran Tentang seorang Perempuan wanita Yang melahirkan Dia sakit bersalin Sebelum melahirkan Ada diantara Jemaat Sudah Mengalami Karena Anda Sudah punya beberapa Putra-putri Sebab itu ya Sudah tahu merasakan Sakit bersalin Dan Yesus melanjutkan Penderitaan itu Seperti itu Tapi lihat Ketika anak itu Lahir Apa yang terjadi Seorang ibu tadi itu Akan lupa dengan Penderitaannya Ketika anaknya itu Lahir Digantikan dengan Suka cita Karena ada seorang Anak Ditambahkan Dalam bilangan Keluarga dia Mengerti Amin Ya Itu dia Bapak ibu saudara sekalian Jadi pegang ini Pada akhirnya adalah Kebahagiaan Sebab Itu Tidak ada Alasan bagi kita Untuk Terus Larut Dalam Duka cita Ketika saya Hadir di dalam Ibadah-ibadah Tutup peti Penghiburan Pemberangkatan jenasa Sampai di penguburan Atau kremasi Selalu saya selipkan Untuk kata-kata ini Buat keluarga yang sedang Berduka cita Untuk menghibur mereka Tentunya Bahwa ini hanya Perpisahan sementara Saja Nanti kita akan Dipertemukan dalam Tubuh yang baru Tubuh kemuliaan Dan kekal Selama lamanya Ingat Tuhan masih belum selesai Kamu harus kerjakan Hidupmu Berjalan Melakukan Kehidupan Sampai selama-lamanya Tuhan perintahkan Kepada setiap keluarga Yang membangunnya Hal-hal kayak gitu Saya sampaikan Biasanya untuk keluarga Seperti itu Nah Tapi Real Kita Bisa terima Bahwa Wajar sekali kok Ketika seseorang itu Mengalami Duka cita Saat kehilangan Sesuatu Bisa ada benda Kehilangan apa Seorang yang dicinta Tadi Ya Tapi jangan Terus berkepanjangan Biar kiranya Firman Tuhan ini Bisa Mengingatkan kita Akan hal apa Yang Tuhan Sudah Lakukan Dan dampaknya Bagi kita Di dalam kekekalan Ya Yang ketiga Apa dari maksud Pertanyaan Perkataan Yesus tadi Ketidaktahuan Akan menjadi Pengetahuan Ketidaktahuan Akan menjadi Pengetahuan 23-24 Dan pada hari itu Kamu tidak akan Menanyakan apa-apa Kepadaku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu minta Kepada Bapak Akan diberikannya Kepadamu Dalam namaku Sampai sekarang Kamu belum meminta Sesuatu pun Dalam namaku Mintalah Maka kamu akan Menerima Supaya Penuhlah Suka Cita Haleluya Pada hari itu Kamu tidak akan Menanyakan apa-apa Ketidaktahuan Akan menjadi Pengetahuan Di dalam Tuhan Kadangkala Ada Perkara Yang Yang terjadi Dalam depan kita Dimana kita Tidak dapat Mengerti Bahkan Dalam hal khusus Satu perkara Atau kasus tertentu Bahkan diperlukan Iman Percaya kita Tanpa Mengerti Lebih dulu Bisa Mengerti perkataan saya Saya ulangi Kadangkala Kita menemukan Ada perkara Yang kita Alami Di alami manusia Kita tidak tahu Mengerti Tidak bisa Kenapa Kenapa Tidak tahu Tidak bisa mengerti Tapi Di antara itu Terjadi Bahkan Justru Diperlukan Iman Percaya Tanpa Perlu Mengerti Lebih dulu Buat itu Disimpan Itu misteri Dan nanti Pada waktunya Kita akan Mengerti Yang kita Tidak tahu Akan menjadi Tau Kemudian Dengan Gambaran Yang utuh Yang sempurna Sekarang ini Masih Bayang-bayang Seperti itu Tapi nanti Pada waktunya Kita akan Mengerti Dengan sempurna Sesuatu Yang belum Kita ketahui Belum Tentu Tidak ada Apa itu Sesuatu Yang belum Kita ketahui Belum Tentu Tidak ada Saya dulu Pernah Belajar Kita semua Yang sekolah Pernah Ngalami Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah Sampai seterusnya Masing-masing Masing-masing Ada levelnya Pembelajaran kita Saya ekstrim Dari yang paling bawah Saya dulu Guru saya Bawa Bambu yang panjang Ngetak Karena dulu Pembelajarannya Kan hafalannya Satu tambah satu Berapa dua Dua tambah dua Empat tambah Tambahan dulu Ketika masuk perkalian Pembagian Anak-anak Ditanya Sebelum diajari Tidak tahu Mereka tidak tahu Jawabnya apa Tidak ada Memang tidak tahu Harus jawab apa Berapa kali berapa Berapa bagi-bagi Berapa Tidak tahu Tapi belum tentu Tidak ada Lima kali lima Dua lima Itu belum tentu Tidak ada Karena memang Belum dipelajari Belum tahu Tapi yang belum tahu Itu belum tentu Tidak ada Belum lagi Kalau sekolah nanti Kita sudah kuliah Belajar tentang integral Yang pangkat-pangkat Akar-akaran Dan semuanya Yang rumit Itu integral Lebih parah lagi Sulit sekali Tapi itu Akhirnya ada kan Ilmu itu Kita tahu jadinya Oh ada rumus Caranya Nah seperti itu Ya Dan ketidaktauan Kita yang belum tentu Tidak menjadi pengetahuan Saat perhatikan ini Bapak Ibu Saudara Saatnya Akan datang Kita Akan memiliki Pengetahuan Yang penuh Dan pada Masa sekarang ini Masa kini Hanya bagian kecil saja Dari kebenaran Kita terima Tetapi Waktunya akan datang Di masa yang akan datang Kita akan mengerti Kita akan menerima Pengetahuan yang Sempurna Saat kita bersama-sama Dengan Yesus Di dalam surga Yang kekal Dan pada hari itu Mungkin kita Tidak perlu Tanya sesuatu Apa-apa Tadi sudah difirmankan Yesus kata Pada hari itu Kamu tidak perlu Tidak perlu Menanyakan apa-apa Kepadaku Ketidaktahuan Akan menjadi Pengetahuan Tetaplah Have in faith In him Tetaplah beriman Kepada dia Hanya percayalah Dan gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga Kepadaku Yesus Dia mati bagimu hari ini Menebus Membayar Semua ketidaktahuanmu itu Semua keterbatasan Kita itu Semua Apa yang menjadi Pergumulan kita itu Semua sudah lunas Dibayar Tinggal berjalan saja Bersama dengan dia Dalam ketaatan Demi ketaatan Buatlah keputusan Demi keputusan Yang tepat Yang berkenan Kepada dia Nah dia layak Dia yang mempunyai hidup kita Punya dia lah kita Amen Bapak ibu saudara Amen Dan kalau ada pertanyaan ini Mari kita jawab bersama-sama ya Biar kata-kata ini Merema Kapan itu tiba Waktunya tadi Jawabnya adalah Tinggal Sesaat Saja Perkataan Yesus Tinggal sedikit saja Tenang Semua sudah terjamin Di dalam dia Dia lah Alpha dan Omega Tidak ada yang rahasia Tidak ada yang tersembunyi Di hadapan Tuhan Allah kita Kalau kita sekarang ini Masih bayang-bayang Masih belum Tidak apa-apa Percayalah hatinya Dia sekali-kali Berfirman Langit dan bumi Akan berlalu Firman ku tetap Untuk selama-lamanya Katakan Amen Ya Haleluya Amen Tidak ada yang tersembunyi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton